Bung, Bung tadi saya ingat betul dulu ada pernah jadi kontroversi mengenai Kartos Wirio, itu buku atau apa? Itu sebetulnya saya menemukan, saya dapat dari seorang kolektor juga, foto-foto peristiwa eksekusi Kartos Wirio, tepatnya mungkin sekitar 5 September tahun 62. Setelah tertangkap ketika itu, kemudian ada proses pengadilan, kemudian ada proses eksekusi, nah itu saya luncurkan kira-kira 5 tahun lalu, pada tahun 2012 ya. Dan saya juga undang keluarga mereka, disitu digambarkan bagaimana hari-hari terakhir dari imam DITI Kartos Wirio ketika itu. Dan banyak menjawab dari foto-foto tersebut, karena itu foto aslinya dengan captionnya, itu di mana sebetulnya Kartos Wirio dikuburkan. Karena banyak yang orang mengatakan dulu di Pulau Onrus, tapi sesungguhnya adalah di Pulau Ubi. Nah, Pulau Ubi itu sekarang sudah tergerus, sudah tidak ada lagi. Sudah laut ya? Karena tahun 1962, Kartos Wirio dieksekusi di sana, tahun 1964, Sumokil dieksekusi juga di sana. Sumokil juga di situ ya? Di sana. Nah, kemudian ketika pembangunan Cengkareng, tahun 80-an, itu dijadikan reklamasi. Nah, jadi diambil. Sayang betul ya, pulau itu dikailang. Sehingga tidak ada. Tidak ada bukti sejarah. Sejaknya lagi, ya. Tetapi dari foto-fotonya jelas ada. Di Pulau itu ya? Di Pulau Ubi. Ubi-Ubi ya? Di dekat Cengkareng kalau menurut itu? Di Pulau Ubi itu di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Oke. Nah, ini saya melihat banyak koleksi-koleksi yang juga dipenai oleh Bung Fadli. Nah, ini ada kacamata, Bung. Kacamata ini kok banyak? Ini kacamata siapa itu? Apa kacamata Bung Fadli? Kacamata ini adalah kacamata toko-toko. Oke. Jadi, saya minta dari keluarga mereka. Ada dari Bung Hatta. Oke. Ada kacamatanya Pak Safruddin, Prawiran Negara. Sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Dulu adalah Ketua PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Oke. Ada kacanya Mr. Rum. Kemudian budayawan-budayawan dan penulis, Pak Rosian Anwar, Taufik Ismail. Yang saya baru dapat juga adalah Putu Wijaya, Danarto. Berapa hari yang lalu, Eli Kasim. Dan hari ini saya dapat Pak Ayip Rosidi. Oh, gitu ya? Jadi, kacamata ini saya kumpulkan karena perpustakaan kan dekat dengan kacamata. Betul, betul. Jadi, bukan hanya kacamata biasa, tapi kacamata yang sudah used. Yang sudah digunakan. Ketimbang dibuang, atau mungkin... Bagus di koleksi aja. Bagus di koleksi. Ada kacamata Bung Hatta gitu, Bu? Ada, ada. Ada juga ya? Kacamata Bung Hatta ada di sana. Saya waktu itu diberikan oleh keluarga Bung Hatta, Mbak Halida Hatta. Kemudian kopiahnya Bung Hatta, tongkatnya Bung Hatta. Juga Bung ini ya? Bung koleksi juga ya? Dan briefcase-nya. Briefcase-nya. Tongkat apa aja yang dimiliki oleh Bung? Tongkat dari, saya dari keluarganya Mr. Room. Oke. Dari tongkatnya Pak Haji Agus Salim. Dan beberapa tongkat-tongkat lain. Tongkatnya Soekarno? Nggak ada. Nggak dapat ya? Nah ini, saya juga menarik ada beberapa. Saya lihat ada. Itu apa ya, Bung? Itu batu, mungkin batu pemujaan dapat di Kalimantan ya. Ada telapak kaki. Semacam tanda atau prasasti gitu ya. Kemudian ini ada patung-patung dari G. Sidarta. Ini ada lukisan dari seorang pelukis Wayan Kunwayan Adjana yang sedang pameran juga kebetulan. Oke. Di Bentara Budaya. Nah ini mengenai adanya tempat penyembahan dan sebagainya. Ini sebenarnya menurut Bung Indonesia ini berapa lama saya budayanya dan peradaban budayanya? Saya termasuk yang berpendapat, budaya kita ini tertua di dunia. Peradaban kita tertua. Karena dulu von Koningswald tahun 1936 menemukan bahwa tengkorak manusia Jawa Purba, Megantropus paleo javanicus itu usianya kira-kira 2 juta tahun. Dubois menemukan di Ngawi, di Trinil, itu usia Pitekantropus erectus yang diperkirakan 1,8 juta tahun. Di daratan Cina sana, dicari, diusahakan oleh mereka untuk mencari yang lebih tua dari kita tidak ada. Hanya 1,4 juta tahun. Sehingga kita lebih tua 400 ribu tahun. Jadi manusia Nusantara sih lebih tua dari manusia. Menurut saya lebih tua. Akibatnya secara budaya juga pasti lebih tua. Pasti lebih tua. Apalagi manusia beradab yang otak, volume otaknya sudah besar, dan jejak-jejak peradabannya seperti di Maros, itu kan ditemukan paintings, lukisan purba. Yang usianya kira-kira 40 ribu tahun. Mengalahkan yang ada di Perancis Selatan. Jadi kita ini tua sekali. Dan di sana ratusan jejak-jejak peradaban masa lalu. Jadi menurut saya, budaya Nusantara ini bukan budaya kemarin yang dibangun di abad ke-4 atau abad ke-5. Kita lebih tua dari Yunani, dari Mesir, dan dari peradaban-peradaban lain menurut saya. Iya. Dari artefak-artefak yang ada. Yang ada itu ya? Iya. Selain di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, peninggalan-peninggalan itu luar biasa. Belum lagi kalau di eksplorasi di Papua, di Bali, di Nusa Tenggara. Itu budaya misalnya Megalitikum. Itu ada di mana-mana. Di Toraja sana juga ada. Sebenarnya proses budaya itu sangat panjang. Jadi wajar ya banyak orang-orang pintar di Indonesia? Wajar sekali. Dan menurut saya inilah harusnya mengembalikan identitas kita yang asli. Bahwa identitas kita ini bukan sejarah yang dimulai dari seribu-dua ribu tahun. Tapi sudah puluhan ribu tahun paling tidak. Bahkan yang existing bisa kalau mengikuti fosil Pitek Antropos 1,8 juta tahun. Nah ini menarik mengenai orang yang pintar yang saya lihat di Indonesia. Dan seharusnya saya lihat ada tadi mana ya? Ah lukisannya ini. Oh ini lukisan Bu Yahamka karyanya Pak Yos Rizal. Ini sama untuk Bung Fadli, kayaknya sangat berpengaruh gitu Bu Yahamka. Ya karena dia seorang sastrawan, tapi seorang ulama. Dan orang yang menurut saya jiwanya besar. Pernah dipenjara di masa urde lama. Tetapi dia tidak pernah sakit hati. Saya ingat tuh Bu. Bu Yahamka yang mendoakan Bung Karno. Padahal Bung Karno yang memenjarakan dia. Dan ini tidak ada sedikitpun rasa dendam, sakit hati. Nah ini menarik untuk Indonesia sebenarnya. Bahwa sebenarnya ada dendam politisnya nggak boleh. Nggak ada saya kira. Kita nih biasanya kebinekan itu adalah kekuatan. Cuman ya itu tadi. Kalau pemimpinnya tidak bisa memegang ini sebagai sebuah kekuatan atau lemah. Ya dia bisa menjadi ancaman. Nah gini Bu, mungkin Bu Yahamka kan saya ingat di Mas Yumi kan gitu. Dulu Bung Fadli kan memendirikan juga Partai Bulan Bintangnya. Saya dulu ikut. Nah itu itu yang pertama sekali ya. Dulu saya tahun 97 sempat menjadi anggota MPR. Paling muda itu ya? 97? Tidak paling muda tapi termasuk yang paling muda lah ya. Nah kemudian 98 saya ikut bersama-sama tokoh-tokoh waktu itu. Mendirikan Partai Bulan Bintang. Tapi kemudian tidak lama saya keluar karena saya studi lagi dan juga jadi berusaha lah. Oke Bu, nah ini saya mau lihat lagi Bu, koleksi-koleksi Bu yang lain. Oke, ini sebelum saya yang lain, saya mau tunjukkan juga bahwa ada topeng-topeng. Oh iya ini topeng-topeng. Topeng-topeng dari Jogja, Sunda, kemudian topeng-topeng dari Cirebon. Ini topeng ini mencerminkan apa sebenarnya untuk Indonesia Bu? Iya ini kan lakon ya dalam sebuah perhelatan budaya gitu. Tetapi bukan hanya yang terada di Jawa, tapi topeng Batak misalnya kita ada juga. Oh ini topeng Batak ya? Topeng Batak. Kemudian dari Timor topengnya juga lain-lain ekspresif, apalagi topeng-topeng purba. Lalu saya juga ikut mengoleksi karya-karyanya Pak Ambrose Natalsa, seorang maestro pematung yang masih hidup sampai sekarang. Jadi patung Cukilnya juga sangat-sangat bagus. Ini topeng yang Batak ini berapa tahun nih usianya? Atau sudah tua atau gimana? Sudah tua sekali. Sudah tua sekali ya? Iya, kemungkinan bisa sekitar, paling tidak di atas 80 tahun. 80 tahun? Di atas 80 tahun kalau yang topeng ini. Dan ini semua di koleksi oleh Bung sejak tahun berapa? Mungkin saya mengumpulkannya sih sejak zaman mahasiswa. Bahkan kalau buku-buku dari SMA. Tapi karena saya tidak ada tempat, ya tempatnya berseliweran di mana-mana gitu, berhamburan di mana-mana. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mendapat tempat ini, saya kumpulkan lah. Menjadi sebuah perpustakaan. Tapi perpustakaan yang isinya bukan hanya buku, tapi beberapa benda, beragam benda yang masuk dalam heritage, kekayaan warisan budaya Nusantara. Ini kan national treasure kita, dan juga yang membentuk identitas kita lah. Oke, saya ingin tahu lagi Bung, kekayaan Indonesia itu sejauh mana sih? Lebih jauh lagi saya ingin lihat koleksi-koleksi yang berbeda. Kita duduk di sana. Bukan ya.